Selamat menikmati, serapan informasi dulu yuk bersama aku Anisha Azmi di Narasi Pagi. Hari ini ada kabar soal mobil baru Istana Negara, buaya legendaris yang akhirnya terbebas dari jeratan ban dan wacana kunjungan ke Kaabah lewat Metaverse dari Arab Saudi. Selain itu, ada juga warga wadas yang was-was di Kepung Polisi dan insentif dari Pemkot Seoul untuk ibu yang lahiran tahun ini. Penasaran? Simakit selengkapnya. Mobil baru, alhamdulillah. Istana, anggarkan lebih dari 8 miliar rupiah untuk beli mobil baru. Dapat berapa unit tuh? Anggaran 8,3 miliar rupiah itu digunakan untuk pengadaan mobil baru buat acara kenegaraan dan tamu-tamu negara. Rencana pengadaannya sudah dari 2018 silam dan melalui kajian mendalam dengan Biro Umum, Kemansetnek, dan Sekretariat Wapres. Pada LPSI Kementerian Keuangan Kode Tender ini bernomor 35735-011 dengan nama tender pengadaan kendaraan bermotor tahun anggaran 2022. Tahap tender tertulis sudah selesai. Dan pengadaan mobil baru ini pakai APBN 2022 nih. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menjelaskan terkait pengadaan mobil baru selain mendukung kegiatan tamu negara juga peremajaan kendaraan. Ketua DPPPKS Mardani Alisera mengomentari pengadaan mobil baru ini. Menurutnya, pemerintah perlu cerdas menyiasati kondisi negara. Pada pelantikan Presiden Wapres pada 2019 lalu, pemerintah mempersiapkan sedikitnya 18 mobil untuk tamu kepala negara, kepala pemerintahan, hingga utusan khusus. Dikutip dari situs setkap, rinciannya adalah Mercedes-Benz S450 sebanyak 11 unit, cadangan 1. Lalu E300 sebanyak 13 unit, E250 ada 4 unit, dan E200 sebanyak 10 unit. Jumlah tersebut di luar kendaraan yang disiapkan untuk pendukung tamu negara, yaitu Alphard 18 unit, Camry 9 unit, dan Fortuner sebanyak 27 unit. Selain mercy, mobil lainnya merupakan sewaan. Kala itu, anggaran keseluruhan mencapai 1 miliar rupiah untuk bayar sewa kendaraan selama 4 hari. Hmm, ya silahkan deh beli mobil baru. Yang penting, uang yang dialokasikan untuk penanganan pandemi, jangan sampai dicolek ya. Pada Senin 7 Februari 2022 malam, buaya legendaris berkalung ban itu akhirnya bebas. Setelah lebih dari 5 tahun, buaya legendaris di Kota Palu, Sulawesi Tengah itu akhirnya berhasil bebas dari kalungan ban di lehernya. Yang berhasil melepaskan ban itu adalah Tili, warga Seragen, Jawa Tengah. Dengan sistem jerat, Tili memanfaatkan peralatan tali, bambu, dan seekor ayam sebagai umpan untuk mengevakuasi sang buaya. Setelah mengamankan buaya, ban yang menjerat lehernya dipotong menggunakan gergaji. Setelah ban tak lagi jadi kalung, buaya tersebut kembali dilepaskan ke sungai. Tili mengaku penangkapan buaya itu sudah dipersiapkannya selama beberapa minggu. Sebelum Tili, sejumlah orang baik dari dalam maupun luar negeri pernah mencoba menaklukkan sang buaya. Mulai dari Panji Petualang, MedRite dari National Geographic, hingga Forest Galante dari Animal Planet yang dibantu pakar buaya bernama Jamal pernah mencoba menaklukkan buaya ini. Namun, semuanya gagal. Bahkan, pada 2020 lalu, Ban Konservasi Sumber Daya Alam Palu menggelar sayang bara berhadiah untuk menyelamatkan buaya tersebut. Buaya sepanjang 5 meter itu ditemukan pada September 2016 silat. Namun, tak benar-benar ada yang mengetahui bagaimana ban itu bisa menjerat tubuh sang buaya. Kasus ini juga menyoroti isu kepedulian terhadap lingkungan di sekitar Sungai Palu. Ban yang melilit buaya tersebut diyakini adalah sampah yang sengaja dibuang di sungai. Terima kasih pak Tili sudah bebasin buaya dari jeratan ban. Semoga hidup buaya dan satwa liar lainnya bisa aman. Gak cuma dari jeratan ban, tapi tentu saja dari ancaman manusia ya. Pernah kebayang gak kalau Kak Abah Masjidil Haram bakal bisa dikunjungi lewat Metaverse? Yup, Kak Abah Masjidil Haram masuk Metaverse dan umat muslim bisa mengunjunginya tanpa harus pergi ke Arab Saudi. Yang ingin mencoba, nanti akan dipakaikan kacamata virtual reality. Program ini dinamakan Virtual Hocharu Rasurat yang diluncurkan pada Desember 2021 oleh Imam Besar Kak Abah Abdurrahman Sudaisi. Teknologi ini merupakan kolaborasi dengan UM Al-Qura University dan The Exhibition and Museum Affairs Administration. Nantinya, umat muslim dapat menyentuh batu hitam atau batu hajar aswat dengan teknologi VR tersebut. Tapi, kunjungan virtual ini bukan ibadah haji sesungguhnya. MUI menyebut tata cara ibadah haji sudah ditentukan. Begitupun pernyataan Kementerian Agama Turki atau Dianet yang senada. Seperti dikutip dari Hurriyet Daily, Ramzi Birkan, Direktur Departemen Layanan Haji dan Umroh Dianet menambahkan bahwa program ini memungkinkan dirilis untuk promosi. Gimana guys? Penasaran nggak? Mau coba berkunjung ke Kak Abah Fiametaverse? Hmm, by the way, bisa daftar di mana ya? Kemarin, tersiar kabar kalau polisi mengepung dan menangkap sejumlah warga Desa Wadas. Bagaimana kronologinya? Sekitar 250 aparat gabungan kepolisian, tentara, dan Satpol PP memasuki kawasan Desa Wadas Purworejo, Jawa Tengah pada selasa siang 8 Februari 2022. Aparat gabungan tersebut ditugaskan mengawal pengukuran tanah oleh BPN. Sejumlah warga ditangkap polisi tanpa alasan yang jelas. Polisi juga menyisir dan menggeledah rumah warga serta melakukan penangkapan. Saya dapat update tersebut dari warga di mana sekitar pukul 10 atau sekitar jam 9 sampai jam 10 itu ada aparat gabungan itu masuk dengan ada yang bergabungan di mobil, kemudian ada yang jalan kaki menggunakan rameng, ada yang bawa motor, dan sekelompok orang ke sana rame. Nah, saat kami dapat informasi sekitar jam segitu itu, warga itu sedang melakukan update kita semujadah ya. Dan waktu kami update di sana memang yang ya itu masih pada mujadah dan dikepung, dikelilingi oleh kepolisian. Sementara ada beberapa orang yang itu prosesnya ditangkap. Hingga pukul 18.45 waktu Indonesia Barat semalam, sudah ada 60 orang yang ditahan di Polsek Bener. Pihak LBH Jogja sempat mengatakan belum bisa mendapat akses untuk memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat. Kami tadi berusaha untuk mendampingi teman-teman yang masuk di dalam, akan tetapi kami belum diperkenankan untuk masuk mendampingi teman-teman untuk memberikan bantuan hukum. Alasan kepolisian karena ada satu orang yang di dalam yang positif, COVID gitu. Nah, ini kami patut pertanyakan juga kenapa harusnya kan di ruang terbuka kemudian bisa diakses publik gitu. Tapi itu tertutup, kami juga nggak bisa memberikan akses bantuan hukum bagi orang-orang yang dibawa ke Polsek Bener. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sempat mengatakan bahwa yang dilakukan polisi hanyalah untuk urusan pengukuran sehingga tak ada yang perlu ditakuti. Namun, LBH Jogja menilai Ganjar tak paham situasi lapangan dan warga wadas yang amat ketakutan. Itu kan artinya Pak Ganjar itu nggak mengerti ya situasi yang di lapangan itu seperti apa gitu. Dia mengecilkan persoalan gitu. Padahal situasi di sana warga itu ketakutan, luar biasa karena aparat yang banyak sekali gitu. Itu kalau niatnya itu bukan melakukan pengamanan pengukuran gitu. Kalau menurut saya itu adalah bagian dari intimidasi dan teror yang sesungguhnya bagi warga. Kami pertama mengecam ya tindakan kepolisian ya. Kemudian Ganjar juga yang apa namanya. Ini aktornya salah satunya adalah Ganjar yang patut bertanggung jawab atas aktivitas ini gitu. Dengan apa namanya situasi seperti ini warga kaget semua tidak tahu harus ngapain dan lain sebagainya. Kami LB Jogja coba melakukan aplikasi dan kami berharap kepolisian itu bisa membuka akses bantuan hukum bagi masyarakat yang ditangkap. Warga Wadas memang menolak penambangan tanah di desa mereka untuk pembangunan bendungan benar. Pembangunan bendungan benar yang mendapat investasi lebih dari 2 triliun rupiah itu merupakan salah satu proyek strategis nasional era Presiden Jokowi. Salah satu fungsi bendungan ini untuk memenuhi kebetuhan air Bandara Internasional Jogja. Rencana konstruksinya sudah berlangsung sejak 2018 dan akan rampung pada 2023 mendatang. Semoga masyarakat yang ditangkap bisa segera mendapat akses kebantuan hukumnya. Tahu nggak, demi meningkatkan angka kelahiran, pemerintah kota Seoul memberi insentif puluhan juta rupiah buat orang tua yang melahirkan tahun ini. Kelahiran seorang anak mulai 1 Januari 2022 memenuhi syarat untuk menukarkan voucher tunai senilai 2 juta won Korea Selatan atau sekitar 24 juta rupiah. Orang tua dapat menukarkan voucher secara online di pusat komunitas lokal dan valid selama satu tahun sejak kelahiran sang anak. Angka fertilitas Korea memang terendah sedunia. Pada 2020, tingkat kesuburan Korea adalah 0,84, turun dari 0,92 pada tahun sebelumnya. Di tahun itu juga, untuk pertama kalinya, Korsal mencatat lebih banyak angka kematian ketimbang angka kelahiran. Hanya 275.800 bayi dilahirkan, turun 10% dari 2019. Sedangkan sebanyak 307.764 orang meninggal dunia. Oh no, semoga skema insentif ini bisa berhasil meningkatkan tingkat kelahiran di Korea ya. Nggak kebayang kalau populasi pemudanya sampai langka. Itu dia 5 informasi yang bisa kami rangkum buatmu. Besok, Narasi Pagi akan kembali hadir dengan berita berbeda di waktu yang sama, pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasi Newsroom dan Matanacuan. Stay safe, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.